Baik yang jelas apapun yang kita sekarang kejar, apapun yang kita usahakan, apapun yang kita kumpulkan, kalau sudah ajal menjemput, itu tidak akan ada lagi manfaatnya untuk kita. Oleh karenanya, di antara wasiat guru-guru mulia itu, bagi para hartawan, ayo keluarkan hartanya sekarang. Karena, ingat, filosofi harta dalam Islam itu, kapan sih seseorang disebut punya harta? Kapan seseorang disebut memiliki harta? Kapan? Ini filosofi harta dalam Islam. Atau filosofi kepemilikan dalam Islam. Ingat bahwa semua yang di dunia ini, yang katanya kita miliki, hakikatnya itu hanya titipan dari Allah yang akan kita semua dimintai pertanggung jawaban. Semuanya.